Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Duk Capil Kota Sorong, Papua Barat mulai menerapkan penggunaan EKTP digital di Kota Sorong, Papua Barat pada Jumat tanggal 15 Juli tahun 2022. Kepala Dinas Duk Capil Kota Sorong Onesimus Asem mengatakan warga Kota Sorong diwajibkan untuk mendaftar EKTP digital melalui aplikasi identitas kependudukan digital. Hal ini mempermudah pelayanan dan memangkas anggaran pencetakan EKTP. Hari ini kami dari Dinas Catatan Sipil Melancing Perdana EKTP digital di Duk Capil Kota Sorong kami akan sosialisasikan kepada warga terkait penerapan penggunaan EKTP digital di Sorong Raya. Pertama saya terserahkan pribadi sekalian untuk Kepala Dinas Duk Capil Kota Sorong. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman, terutama media pasok. Yang hari ini meliput acara yang sangat penting bagi saya dan untuk warga Kota Sorong. Sebagaimana undangan yang kemarin kita sampaikan kepada warga Kota Sorong, warga pejabat, bahwa hari ini kita launching KTP digital. Bapak-Ibu perlu ketahui, KTP yang pertama yaitu KTP nasional. Kita masuk dengan adanya proses penyebaran. KTP yang kedua yaitu KTP seumur hidup. Setelah itu KTP seumur hidup ini yaitu yang fisik. Sekarang kita masuk KTP seumur hidup menjadi KTP digital. Nah oleh sebab itu, di dalam langkah maju ini, saya sana harapkan untuk warga Kota Sorong tetap memberikan dukungan kepada kami. Dan harapan saya warga Kota Sorong harus memiliki KTP digital. Kenapa? Ini sangat penting. Yang membantu Bapak-Ibu dan Saudara sekalian. Daripada KTP visit, kamu bisa bawa pergi, hilang, terkelupas, lecet, sering dia punya nick-nya tidak jelas, atau wajah muka fotonya tidak jelas, atau terhapus dan sebagainya. Tapi kalau dengan KTP digital ini, hanya kamu bawa HP Android-nya saja. KTP digital, KTP visit, silahkan kamu taruh saja di rumah. Nah segala urusan biodata status kependudukan, kependudukan semangat sudah ada di dalam KTP digital ini. Untuk urusan apa saja? Aktivitas di Kota Sorong ini. Nah kebijakan yang diambil oleh Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direkturan Jenderal Kepedudukan dan Pencatatan Simpil Jakarta, terkait dengan pengembangan globalisasi, IPTEC dan teknologi yang ada ini, kita harus bersaing. Saya contoh konkret, kenapa anak-anak yang masih kecil di Jakarta, mereka sudah bisa punya ini dan itu. Raffi Ahmad, contoh. Dia masih kecil, tapi dia sudah leka, karena dia sudah masuk di dalam dunia teknologi, IPTEC, terutama persaingan di globalisasi, dan lebih khusus lagi kepada konos demografi ke depan ini, usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun, harus kita aktif untuk bekerja keras. Bagaimana kesiapan kalau kita sudah masuk usia di atas 64 tahun, karena itu sudah tidak produktif lagi. Kita sudah tidak berbuat apa-apa, hanya tunggu saja. Tetapi sekarang ini kalau kita siap, melalui KTP yang ada ini, digital, ke depan kita sudah bisa hidup. Sekalipun kita tua, income pasifnya tetap masuk dalam usia-usia tertentu kalau kita sudah tua. Setelah itu yang berikut, saya harapkan kepada teman media masyarakat ini, yang membantu kami untuk menyampaikan ini kepada masyarakat dan sekaligus sosialisasi, bahwa Kota Surah sudah ada KTP di kita. Kita sudah langkah maju dari tahap nasional, masuk ke KTP digital dan fisik, dan sekarang sudah masuk yang digital. Jadi ini hal yang luar biasa, Kota Surah dari 514 kabupaten kota seluruh Indonesia. 58 yang sudah longsin, hari ini Kota Surah masuk ini 59 yang sudah masuk ke KTP digital. Terima kasih, saya pikir, saya tidak percaya sampai. Bapak, kalau dari KTP digital sendiri ini, setiap orang misalnya pengguna itu fasilitas apa yang bisa dirasakan dari itu? Ya. Bikin apa-apa saja, kalau dia sudah terdaftar, apa yang nanti dia akan selain KTP, tapi juga ada apa-apa lagi yang bisa dipakai menggunakan ini? Ya, terima kasih. Saya bisa masuk di dalam dampak ekonomi. Ekonomi itu sangat penting. Kalau kita sudah ada KTP digital, kita sudah gunakan di kota. Saya contoh yang kecil, ya. Tadi saya contoh sama Rafihani. Dia masih kecil, tapi dengan ada KTP digital, dia sudah bisa datangkan uang. Begitu ratusan dan puluhan miliar. Bisa. Ya, KTP digital ini, manfaat yang paling pertama tadi saya sudah sampaikan. Bahwa, kalau misalnya, ya, kita keluar atau kita pergi begitu, KTP ini, KTP fisik ini kan jelas sering jatuh dan hilang seperti ini. Nah, itu merugikan orang banyak. Melibatkan kita semua. APB ini, Kota Soron juga harus kita keluarkan untuk pergi jemput belakang ini di Jakarta sana. Baru Bapak datang. Kalau KTP di kita, yang dulu ini hanya yang bersangkutan saja. Ya, KTP hilang, tapi dia ingat passwordnya. Setelah itu dia pergi beli HP Android lagi, dia datang ke sini. Dia sampaikan password, mereka istar kembali, dan dia aktif lagi. Kembali. Itu manfaat yang paling besar. Nah, terus dari aspek ekonomi tadi ditanyakan, ya. Aspek ekonomi ini cukup banyak. Bukan sedikit. Membantu kita. Kita bisa dari rumah, tidak perlu lagi ke bank sana untuk berusaha di sini dan berusaha. Dari rumah kita kontaksanya. Atau mungkin, katakan saja, sering kita mau jual apa. Ya, dari rumah saja. Biodata kita sudah letak. Kita kirim di sana. Sudah selesai barang itu tidak lama lagi sudah sampai di tempat yang kita ada. Nah, itu manfaatnya cukup banyak dan cukup besar. Terus status kependudukan kita itu tertata rapi. Semua ada di situ. Coba kalau KTP Fisik, ya jelas saya punya. Terus ibu punya sendiri, anak punya masih-masih. Tapi kalau ini semua sudah terakomodir. Di dalam. Ya, tidak di situ. Ya. Semua sudah ada di dalam. Ya, terutama kartu penduduk, suami istri, anak, dan semua sudah. Daftar untuk anak-anak mulai masuk. TK, PAU, TSD, SMP, dan seterusnya. Buka rekening dan segala macam. Untuk anak-anak dan semua. Semua sudah ada. Tidak sebuah banyak-banyak lah. Nanti takut hilang dan sebagainya. Ini bawa KTP saja sudah. Bawa KTP, HP Android saja sudah cukup. Dari kota Sorong, Papua Barat, Taufan Yusuf mengabarkan. Terima kasih telah menonton.